Intro Bokap ngajarin lo apa? Gitar, semua musik? Engga, bokap gue tuh gak mau gue main musik pokoknya Karena menurut dia kan era itu katanya anjing banget musik kan Iya, 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 70s gitu Dulu dia cerita sama gue dulu, vokalisnya papa dulu gitarolis gitu Kalau di Freedive tuh ada tiga nih pernafasan Diafrahma, chest, sama ini, upper body Dan lo ngambilnya tuh Anjing dari upper body juga Iya, jadi kita kalau ngambil napas, kadang cuman Ini cuman chest doang nih, tapi kalau ngambil dari diafrahma nih Kakak gue ulang tahun waktu itu ke Plaza Semanggi gue nyamperin bokap gue Bilang, Pah Satunya keterima Mas Adiyo Finuno Wah yang bener kamu, gitu Gimana ya Pah ya gue? Apanya gimana katapak gue? Terima gak? Kayaknya Gak payangin deh Digoblok Belurung nih Hahaha Terima kasih 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 Ketemu di luar kali Oh iya Oh iya Uiya 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 Sudah Masih Gue single itu disitu Masih Single makanya dia ngapain Single gue Gue emang ngapain gue disana Jalan-jalan Kan bertiga kita ngapain Ngelemen narik temen Seseorang yang kemarin viral, beberapa detik mukanya ada di layar tiba-tiba tenis Mendadak namanya ada di trending topic selama berhari-hari Wow, diktah Kok bisa ya? Cuma sebentar doang Kan dia potong rambut bro Kagak, karena gue iniin elu Iniin gue? Iya, gue kan nyamperin elu Lo sama Yuy itu ya? Lo gimana ngeliat dia kemarin, kecewa ya? Gak seperti performanya, lo kan kalah terakhir sama dia Iya, kok kalah terakhir? Terakhir kalah, terus Wah gila, bukulannya mantep Kok gak keluar? Karena dia pengen banget menang kalo gue bilang Pasti Sedangkan Raffi kayak, ah bonah duit gue banyak gitu Nating dulu Kalau bonah duit gue juga banyak Banyakan dia tapi Raffi tuh dari gue ngobrol pertama, uh santai Dan gue belum pernah liat Raffi main Pas pemanasan, gue bilang ke Yuy Wah, Yuy Berat nih Yuy Oh iya, lo udah di pemanasan ngeliat itu? Iya udah liat Karena waktu kita pernah main di Bona Progress dia gak seperti itu Mainnya memang masih Masih gak inilah gitu Cuman dia memang semangatnya luar biasa ya Itu orang yang memang menyerap energi penontonnya itu luar biasa Dia udah tau mukanya Dia cuma ngeliatin gue doang gitu Gitu kode-kodean sama gue Senyumnya kaku banget Gua bilang, putih banget Gua liat tayangan ulang Gua liat tayangan ulang Gua kayak monyet Gak apa kayak monyet lagi Mas gua main ginim? Enggak, enggak, enggak Tapi kalo gua kan Gua kenal dia lebih lama dari lu Tapi gua gak pernah liat dia main tenis sama sekali Kalo yang main tenis ya lu lah Lu sama Yuy Ema temen-temen geng kalian yang tau dia mainnya gimana kan Dan sangat jauh kan Dengan apa yang ditampilin di Tapi gini ya Ini mungkin terjadi juga Bahkan seorang dicta yang gua kenal jago main tenis Mungkin di posisi seperti itu juga Akan ada keseluruhan Wah itu Maksud gua belum Gua aja yang tanding belum pernah main disitu Dulu Maksudnya gua tenis dari dulu Belum pernah gua main disitu Maksud gua, gua tau loh Dia pernah seleksi pon Iya Ponin lu yang buat muka tuh Oh pon Ada yang ingin Satu pon Bukan gua gini-gini Gua dulu Porda Eh pra-porda Terus bokap gua nawarin Mas mau gak ikut seleksi Gua bilang gak mau Karena gua udah bandel disitu Enggak, gua gak mau Dan gua udah enek gitu sama tenis tuh Sorry, bandel lu kenapa waktu itu? Ini gua potong sedikit nih Enggak, Jumatan Ah, lu gak boleh ninggalin Jumatan dik Ya kan masih kecil waktu itu Ini Jumat nih kita sholat dulu Lo tenis diumur berapa dik? Kelas 4 SD lah Porda tuh udah? Enggak, pordanya tuh SMA ya kalo gak salah SMA lah SMA SMA Unpropodo Dia tuh bahkan sudah bisa melihat gua pada saat pemanasan gitu Ini orang Tegang banget nih Jadi dari awal tuh udah keliatan Kalo gak tau kenapa ya Gua juga berasa emang Penonton sebanyak itu kayak Aduh ya ampun Gua tau kenapa tapi Kenapa? Karena Kan Pelopor maintenance ini di Indonesia ini Sekarang kan gara-gara lu awalnya Termasuk lah Termasuk salah satunya lah Tapi emang siapa sebelumnya? Belum ada kan? Tiba-tiba Orang gua aja kaget Tiba-tiba lu ngubungin gua Iya Siapa nih Deddy? Gua bilang Deddy, Deddy siapa nih? Gua bilang gitu Kok busier Udah tau Deddy emang lu emang terus nama lu? Gua gak tau sumpah Gua gak tau nama lu Deddy awalnya Terus gua di desktop Oh yang jaman waktu itu awal ya? Iya awal-awal gua tanya Nomor gua dari mana deh Yuyi kan lu taunya Udah main disitu Oh baru kita main-main-main Dia ngasih tau gua juga Pertama gua pake raket Lu kalo udah main lu kayak begini Jangan pake raket yang kayak gini lagi Lu pake raket bultangki suatu itu Rakyet nyambut Rakyet nyambut Rakyet nyambut Yang kalo buat kakek-kakek main Yang pakeknya gede Yang headnya gede Gitu Yang kayak gini dong raketnya Gitu Jadi lu akrabnya disitu lu Nge Whatsapp dia pertama kali Iya Dia sering curhat ke gue Soal cewek-ceweknya Soal dinaksinya siapa Ayo kok cewek-ceweknya Gimana sih 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 Satu-satunya tamu Tamu Findes Yang kita pernah Lakukan wawancara Secara daring Secara online waktu itu Emang ya Udah Serius gue dong Lu doang Dia doang nge-eput ya Terus request pada banyak banget Ayo dong Lagi dong Minta dong Yovi kesini gitu Oh iya Dikta Kita kesini dong Akhirnya Datang lah kesini Yovi Latul lagi Dik lu bisa segala macem kan Dik Main tennis Jago Jago ya Jago Cuma dia emosian Oke Ini Ya karena ada lu Dipotong sedikit ya Dia ini Banting menghentik raket Muka tuh sering emosi Budar Budar Akhirnya jadi out gitu Itu kan mental-mental atlet Memang gitu kan ambisius Banyak kan yang pemain dunia juga gitu Iya Nah itu Kirios-kirios gedar gitu Tiba-tiba nampol si Wasid Eh apa lempar 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 Racket Terus juga gue gak sengaja kali kelem Oh iya gue liat Gitu gitu Nah itu dia Makanya dia bisa melihat Kemarin tuh gue Pemanasnya udah ragu dengan gue Dipada pemanasnya tuh gara-gara dia Emang tenis banget Tenis, jago Berenang Lu berenang juga kan Renang Dia nyelam, nyelam diving Free dive Free dive Main musiknya Vokal iya Gitar jago Dram Main drum jago Apalagi Apalagi Seks Aduh Gue gak tau kalo seks karena dia gak pernah cerita Cuman dengan siapa aja dia cerita Tapi lu free dive bisa berapa menit? 5 menit 5 menit dalam air Gak keluar-keluar Gila gak lu? Iya ini tatunya free dive Iya ini Tatunya pun gambar ini Ikan Ini penyu Oh penyu ya Ini susah nih dapet foto ini nih Oh ini lu ya Lu dapet foto itu? Dan lu bikin tato Iya karena Penyu itu kan kalo di laut Lepas gitu kan Dia gak se friendly kayak di aquarium Oh Jadi kita harus bener-bener Nyamperinnya tuh approachnya susah Katanya kita gak boleh nyamperin penyu Kalo lagi diving Megang Ya gak boleh Katanya kalo misalnya kita nyamperin penyu Dia tuh akan terus ke dalam itu Dan kita akan ke bawah tanpa sadar Itu mitos Sama kayak Nyiroro Kidul itu mitosnya berarti Kenapa jadi Kalo penyu mah engga lah Penuhnya kabur malah Kalo kitanya berantakan gitu Kenapa gak boleh dipegang di? Gak boleh Memang itu rusa gitu Gak boleh megang Gak boleh bawa apapun yang dari laut Gak boleh Masa megang penyu gak boleh Gak boleh megang penyu Lah kita ngelus macan di kebun minatang gak masalah Ya kan di kebun minatang Jadi maksudnya apa urusannya kenapa? Gak boleh dipegang mereka bete atau apa? Karena Bau tangan Temen-temennya gak ada yang mau lagi Ngeganggu Kan kalo macan Macan kan di darat Maksudnya kita kapanpun mau megang bisa Kalo penyu kan di laut kan jarang orang ke laut Maksudnya jarang orang yang ke dalam Iya berinteraksi dengan Gitu Ya misalnya lo jarang dipegang paha dalemnya gitu Sering Oh sering Gitu Gitu Jadi gak boleh sama karang gak dipegang Takutnya tangan kita ada sunblocknya atau apa Gue gak tau Impactnya ke penyu apa kalo kita pegang? Marah dia? Apa sih pegang-pegang gitu? Stres Stres dia Oh stres Habis itu diem gak mau makan Berminggu-minggu Tapi di dulu Waktu gue tinggal di Kelapa Gading tuh di wali kota Itu sering banget banyak penyu Penyuluhan narkoba Banyak Banyak penyu Pas kemarin kita maintenance disitu Bukan gak itu salah Kita kemarin di BIN bukan di BNB Dan lo dapet foto ini nih? Iya Gue di foto Gue bilang gue suka nih fotonya Karena penyunya tuh Gede banget Asli penyunya gede banget Segini lah Ah itu kecil? Kecil loh Gak boleh gede Ini palanya bro Gede banget Gimana di gini Gimana? Gimana di gini Gimana di Gili Gimana di Gili Ah di Gili Gimana di Gili Ah di penida Gila penida Terus gue berenang kebawahnya gitu Terus dia uh kaget gitu ngeliat gue Makanya ini kepalanya kayak gini Beneran nih Kenapa kaget gitu Ui kaget gitu Terus gue jalan dua gitu baru Itu dia gak stress Kalo kayak gitu Engga Gue dikatain tai aja sih Ngagetin Apalagi skill-skill yang Kita gak tau, banyak orang tau Main bola lo gak? Sepak bola gak? Main bola gue Oh iya? Main bola dulu Dulu gue klub bola gue Ini apa aja klub Sepatu roda Sepatu roda Sepatu roda Kotak atau Kotak sama Sepatu roda empuk Rodanya dari gengi Lo banyak banget mencobanya ya? Agar-agar Karena gue penasaran gue Gue ngeliat orang Gimana sih caranya gitu Gue pengen tau Dan lo pol-polin Total dia Semuanya Divingnya bisa Jadi guru diving dia Instructor Tuh jadi instructor Instructor lo Eh kalau rekor dunia Paling lama berapa menit Di dalam air tanpa Nahan napas tuh Paling lama Sebelas menit Tiga puluh detik Dia udah lima menit Nah yang cewek yang pernah ketunai cowok Itu yang mantan lo ya? Nikita Nikita itu termasuk instructor Instructor lo? Instructor gue Oh Iya deh Dia yang kenalin gue freedive itu dia Yang ngajarin lo Oke Balik ke musik siapa? Bokap Bokap pemusik? Bokap pemusik Dulu dia bandnya namanya Cockpit Oh iya Iya kita udah pernah bahasin Cockpit sama Racella Iya Racella ada gue albumnya lagi Piringan hitam Itu bokap lo? Bokap gue Nyokap? Nyokap gue Ada gak sih? Bukan Maksudnya profesinya Oh nyokap gue Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Memasak untuk suami Gak masak dia Gak masak dia Yang masak siapa ya? Yang jago masak siapa? Yang jago masak? Chef ya? Mbak Gue udah tau ada Apa sih? Nanti orang kenapa sih? Kan ada Juna Iya Temennya Arnold Abis itu bokap ngajarin lu Apa? Gitar semua Bokap gue tuh gak mau gue main musik Pokoknya Karena menurut dia Ya kan era itu Katanya anjir banget Ya 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 70s Dulu dia cerita sama gue Dulu Papa tuh Vokalista papa dulu Gitorolis Jadi kokpitnya dia itu Gitorolis Kalau gak salah Gitorolis Haji Bandi Kokap gue Terus ada Najib Osman Ya pokoknya mainnya tuh bukan kokpit yang sekarang Dia lebih ke Kalau tau grand funk Terus Pokoknya yang funk rock Zaman tahun 70-60 gitu Nah Pada saat itu tuh hancur banget Jadi kalau misalnya Kokpit tuh gak ada album ya? Gak ada Razzella ada Razzella ada Nah kokpit itu Main Terus Bubar Kan Karena kata bokap gue Ini kayaknya band nih dikutuk nih Gitu kata bokap gue Setiap kali Punya vokalis Pasti vokalis meninggal Bener Aduh Iya Nah itu apa hubungan dengan lu Gak tau Gak jalan jadi musisi Nah bokap gue tuh gak mau gue bandel Dia maunya gue Karena dia udah ngeliat Wah nih Gak bener nih anak-anak band ini Gitu Terus kayaknya duitnya juga gak jelas Sama kayak bokap gue IKJ gak mau Anaknya masuk IKJ waktu dulu Iya gak mau karena dia tau Ah gak ada jalannya nih gitu Udah lo tenus aja nih Karena dulu kalau Tapi lo kena-kena bandel juga ya Lebih malah Bukap gue sampe bengong aja yang ngeliatin ya Mas Mas gitu Tapi bokap lo tenus juga gak? Bokap gue tenus Gue maniak tenus Dia yang ngajarin gue dia Iya tenus Oh dari kecil ya berarti Dari kecil Kakak lo? Kakak gue gak Si Dikte ya namanya Dikte Gak Aduh Dikta sama Dikte Gitu Ya kan gue nanya Kakak gue cewek Kok cewek namanya? Namanya Arti Dia gak main tenis? Enggak Gak main musik? Enggak karena dia Tuna Rungu Oh ini baru tau gue Jadi gue tau tuh Kalau orang-orang ngomong gak pake suara Gue bisa baca bibir Oh karena lo terbiasa dengan itu ya Bener Ayo lo juga Gue cuman apa? Dia tau kayak lo juga Tau gue Gue tuh seneng Gue lomong Beneran Gue sama kakak gue dulu misalnya ada orang ngomong nih Gue ngeliatin Ngomong apa? Ntar dia Oh jadi dia ngomong ini Gitu Gue tuh risetnya gitu Kalau orang Suka gue Kalau gitu kita rasa hati-hati nih guys Itu Ria Enes dong Itu susah dong Dia bisa mengelacak Mulut kita kan ya Kalau gini ngokin caranya ngeracin Itu susah dong Gimana? Tapi berarti Yang musik diwariskan ke lo doang Bokap lo Rachel apa? Vokalis? Main bass Oh pemain bass Rachel Dia memang main bass di Kok Wicu? Main bass juga dia Nah tapi lo bisa Berbagai macam alat Yang ngajarin Karena dulu gue gak boleh Gue mau Apa mau main drum dong Oh dia buktiin Gak mahal Gitu Mahal Main gitar Ah ngapain sih? Gitu Gue kalau dulu ngajarin Bokap gue Awas Nanti jatuh loh Ntar gitu Kenapa sih? Gitu Sedangkan gue orangnya penasaran Jadi gue pelajarin Oh main drum tuh gini Ini gitar Ini gitar 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 Ini gue megang high hat Lagi dilapin Abis itu? Ya udah gue pelajarin semuanya Terus akhirnya gitar Karena gue Kayaknya ini yang paling Terjangkau itu gitar Ya gue main gitar Belajarin dari mana? Sendiri Dari Youtube? Belado Youtube lah Jangan dulu Jadi gue Ngelatihin orang Dan gue tuh gak bisa diajarin Lo ngajarin gue Nih gini nih Mainnya begini Gue ngeliat Gak bisa gue Gitu Tapi kalo ada orang main nih Dulu gue ngeliat Doni Suhaendra Almarhum Di Bibis dulu Kalo lo tau tuh ada Ada apa di main thing Gue setiap hari kami Eh hari Jumat kesana Gue liatin tuh Kok nadanya disitu-situ aja Terus dia kok mainnya disitu-situ aja Gitu Oh gini Oke coba Banyak nyoba Ambil rumah gue coba Oh nadanya gini Oh gini Dan lo bisa dari situ? Bisa Dari memperhatikan Gak bisa gue kalo diajarin Dikta Cara Main tennis tuh Ini gini Gak bisa gue Gue harus liat dulu Kalo orang Oh ini begini Oke gue coba deh Gitu Wah ini One of a kind ya kalo menurut gue Gak sebanyak orang yang bisa seperti ini Dan lo blues banget ya Kalo main gitarnya blues banget Blues funk gue sebenernya Funk blues gitu Tapi akhirnya semuanya gue pelajari Kalo nyanyi Siapa yang ngajarin lo? Gak ada Karena gue jijik nyanyi Iya iya Gue jijik banget gue Gue tuh salut sama orang yang Kok jijik? Ntar lo Gue jijik Lo vokalis lo Tapi gue Maksud gue Gue akan nyanyi ketika Gue di stage aja Di luar dari situ gue Gak mau humming aja gue Gak Nah terus lo Ngolah suara lo gimana? Backstage Pas udah mau nyanyi nih misal Oke Tuan Asana Udah baru habis itu nyanyi Iya gift aja Gak bisa Betul sama Yofi and Andarestai tuh Bukan dong Oh gila Ocean Pacific Tua banget ya kita-kita ini ya Berarti bener lo Dari pengamatan Dari ngeliat Akhirnya bisa Gokil juga ya Diving? Free dive? Free dive juga gitu Gue bilang kayak Ini gimana sih Kok orang bisa nahan Napas selama ini Ada tekniknya Oh diafrahma Pake diafrahma Oh gini Nah ini gue pengen tau Dan dia vokalis Jadi ada keuntungan Banyak yang pengen tau juga Menahan air di dalam itu Berarti kita buang gak sih? Kan kita reik dulu nih? Enggak dong Kan lo mau save udara lo Maksudnya save udara di dalam Lo buang abis dong udaranya Iya buang kecil-kecil Enggak Jadi lo Jadi gini Kalau di free dive tuh Ada tiga nih pernafasan Diafrahma Chest Sama ini Upper body Lo ngambilnya tuh Jadi kita kalau ngambil nafas Karena cuman Ini cuman chest doang nih Tapi kalau Lo ngambil dari diafrahma nih Apa kabar lo? Nah fokusnya kalau gue Kesini ke diafrahma Karena kalau lo nahan disini Capek Nahan disini capek Jadi lo fokusnya Kayak lo ngebungin Ntar lo ngamakan Abis tuh udaranya Berarti gak dibuang sama sekali? Ntar dia tuker sama CO2 Nanti kalau CO2 lo udah naik Udah ningkat Lo kayak cegukan Kontraksi kita bilang Jadi kayak Kalau misalnya cegukan di dalam air Lalu lo nyari minumnya gimana tuh? Itu kan udah air Kan dikagetin Oh gitu Itu semua orang bisa gak mempelajari itu? Semua orang bisa Tergantung orangnya Mau se Gimana belajarnya gitu Kalau gue Karena Gue bilang kok bisa sih dia Nahan nafas Kayak si Nikita itu Dia bisa nahan nafas Hampir 6 menit malah Dia dalemnya udah 72 meter Eh 71 meter Bukannya bisa ini ya? Engga Kalau kita naik Nah pun misalnya kita diving Ingat gak dulu Pelan-pelan Itu scuba Kalau scuba Kita harus ada safety stop Anjing-anjing yang itu Apa? Scuba Scooby Scooby Wee 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 Kalau ngomongin freedive Lo kan mempelajari itu ya Tapi lo kebayang gak yang orang-orang Timur sana deh Yang nyelem Tumpang doang gitu deh Karena nyari koin Apa yang naro koin itu Iya Dia tuh bisa kayak gitu Karena dia biasa Biasa Sebenarnya sih kayak gitu sebenarnya Bisa karena biasa Kalau lo biasa Karena disana lahirnya Diket laut Pasti paru-paru beda Engga Sama organ badannya tuh Gak ada begitu Karena dia biasa Tiap hari kan Dan dia tuh gini lagi Kalau gue gak nyelem Gue gak dapet makanan Iya kan Kalau kita kan Kalau gue gak nyelem Gue gak happy gitu Kita buat fun Kalau disana Anjing gue gak nyelem bang Teng Gak makan gue Gak makan gue Gert lagi Gert lagi Gert lagi gitu Eh tapi Apa sih yang membuat lo keluar dari Yofi Nah ini nih banyak apa Pengen tau Tapi mungkin udah berapa-berapa dijelaskan ya Tapi mungkin banyak yang belum tau juga Tapi itu kan secara diplomatis Gue pengen nanya yang Kita pengen jawaban yang gak diplomatis nih Katanya lo berantem sama Amat Albar Kok Amat Albar? Yofi dong Yofi Nuno Ya Udah kebanyakan Yofi Engga Jadi Apa ya Karena lo terlalu jijik Untuk bernyanyi Lama-lama Engga juga Engga Dia kan keluar solo album Gue di Yofi Nuno itu Kan udah 15 tahun deh Terus Terus Ya mas Yofi juga udah keluar kan Oh iya Yofi udah udah Tapi masih under dia dong Masih Masih under dia Yofi cuma kalo banggu dia ngamatin doang disini Liatin doang dari sini Salah-salah-salah gitu Itu doang Yofi Masih gue liatin Masih gue liatin Terus-terus? Yaudah akhirnya Apa aja? Masih gue liatin Terus-terus? Ini penting nih Terus gue 15 tahun disitu Terus kan Terakhir sebelum gue keluar kan Vokalis gue yang satu keluar juga kan Keluar lagi gue sendiri disitu Terus Covid Pandemi Ada yang bunuh diri deh Bukan badai ini Di luar badai Lagi nyanyi emang krispati lagi Terus Terus Covid kan Nah ketika gue Covid Udah tuh kan Kita vakum dong semua Semua restart semua doang gitu Gue mulai ngelakuin Apa Gue nyari apa Gue kerja Segala macem Ya Alhamdulillahnya Ya gue dapet pekerjaan misalnya gitu Gue dapet syuting Dapet apa Segala macem Nah ketika Covid udah mulai membaik Bentrok jadwalnya jadinya Dengan kegiatan lo yang udah lo ambil Ya Yofinolo masuk jadwal Mereka mulai protes Gak protes Guanya kayak Wah ini Gimana ya gue bilang gitu Gue gak mau menyusahkan nih Gue gak mau Apa ya Ya gue gak mau kayak Oh gak bisa karena ditanya lagi syuting Gue paling males kayak gitu Gue paling kayak Ngeglendotin gue kesana kesian Sedangkan gue udah kontrak gitu Yang syuting-syuting ini gitu Yaudah Lo ngomong sama Yofinya langsung Ngomong Ngomong Di depan lo langsung ada Yofi gitu Ngomong ada Yofi Sambil dia main keyboard gak? Enggak ngapain Pas waktu itu lagi pilates dia malah Yofi lagi parkur lagi bareng kasih itu Selaputnya kan sama Apaan Apaan Bisa diun dulu gak Abis itu lo ngomong Yaudah kita ngomong itu forum Oh di forum Forum Mas kayaknya Gak bisa nih gue bilang gitu Kayaknya gak ketemu Paling lama lo ya di Yofi-in dulu ya Dibandingin Dudi Oris Iya iya Paling lama gue 15 tahun Sebenernya Dudi ya Dudi Dudi Windura Eh gak pernah Dudi Erlino lagi Dudi Erlino Oke Aus Aus juga nih gue ya Aqua dulu Asik Asik Aduh Oh si ilung Suling Eh ada tuh di instagram Eh ada tuh di instagram tuh yang kakek-kakek sama nenek-nenek makan lu pernah liat gak Nggak Makan Iya di instagram tuh ada yang orang Itu gue suka banget ya Kakek-kakek sama nenek-nenek Suka banget gimana sih Dik jadi akhirnya setelah lo ya udah tidak bermusik bersama Yofi Nuno tapi lo tetap bernyanyi Eh tunggu setelah sama Yofi lo masih tetap konten-konten aja gak dengan Yofi? Baik-baik aja sama semuanya gue baik-baik aja Eh lo belum cerita juga pertama kali lo masuk Yofi Nuno Kasih tau dia dites nyanyinya aneh Gue masuknya gini gue itu ditawarin sama tetangga gue Nah kan Gue lagi cuci mobil Gue tuh dulu gue dulu tuh anti-pop gue Iya Gue anti banget pop Blues banget gitu lah ya Bluesnya gila gue main di jaksa gitu jadi ketemunya begitu-begitu Tiba-tiba tetangga gue eh mau audisi Yofi Dianto gak Audisi apa? Ya audisi aja Ya udah Bawa bapak nih bawa bapak Bawa bapak Kerja di musika dia dulu Oh Terus gue bilang Ya udah lah Dia tau lo bisa nyanyi? Iya karena gue dulu punya band trio kan Band trio gue tuh blues rock gitu Oke Nah terus gue dulu tuh udah bikin lagu tuh Udah bikin lagu Dia tau? Cepet nawarin ke dia juga musika? Engga Engga Karena gak percaya gue Karena gue ah ntar aja deh gitu Terus? Terus Yaudah deh gue bilang gitu Ah lumayan ketemu mas Yofi Sekalian gue ngasih demo gitu Gak ada kepikiran gue mau nyanyi Mau gitar kesana Eh kapan? Yaudah lah Sana Ditebet gue inget Suanik namanya studionya kalo tau Dah Gue kesana terus kayak Masuk-masuk Masuk Masuk itu udah di keyboard gitu Mau nyanyi lagu apa? Nyanyi Lu bener-bener gak tau itu Gak tau Lu taunya main gitar Gue taunya gitar atau apapun lah gitu Instrument Instrument lah Atau backing vokal Maksudnya gitar sambil Apalah pokoknya Terus? Tapi lu tau Yofi Nuno kan? Udah tau lah Saat itu gue gak tau Dengan Doody dan lain lo belum tau? Gak tau gue Gue gak tau gue Tapi Yofi nya doang tau Yofi nya tau Kahitna gue tau Terus? Ada Hedy Yunus nya gak out itu? Gak ada Gak ada Siapta lagi main di studio Gak ada Lagi pilates Gak ada Terus Ngapain juga Kak Eddy nya disitu Iya gak tau Iya kan gue bilang Terus? Udah gue bilang Aduh mas Saya gak nyanyi Tapi bisa nyanyi Ya nyanyi gitu-gitu aja mas Nyanyi apa? Blues-bluesan gitu Jim Hendrix Bob Marley Semuanya kayak Selain itu apa lagi? Gak ada Yang pop Wah saya gak menanggup Itu semua alat-alat udah siap semua? Udah pada dipegang alatnya? Enggak Enggak mas Yofi aja Enggak Kamu Dengerin Tau Yofi Nuno gak? Enggak Kahitna Apalagi? Gue bilang gitu Saya dengerin gak? Dia bilang Enggak Tapi tau Tau kalo Kahitna Tersinggung dia? Enggak sih Bangsat juga nih orang Enggak Jisir aja Jisir Udah main lagu Kahitna Dia gak ketau Yofi juga ketau Mas Yofi tuh kan Karismatik banget ya Terus yang ngacak-ngacak poni kan Karismatik gelap Lo ngegiring sih Nanti yang diambil yang ngacak-ngacak poni Kesannya gue yang ngomong nih Dia karismatik mah jujur Iya emang Iya gitu Karismatik banget kan Mas Yofi Terus Kenapa jadi ngomong karismatik sih? Ya tadi bener kan Oh iya iya Udah gitu Masa kamu gak tau Kahitna? Cang Iya Jawab sendiri lagi Enggak jawab pada Hedy Yunus Iya Sampai akhirnya disuruh nyanyi apa? Akhirnya gue bilang Oh gue tau lagu pop Karena saya sering medley sama Easy Lagunya Lionel Richie Commodores Iya Lagunya Utali Kumahua Esokan masih ada Oh Bisa gak Yofi mainnya waktu itu? Engga terus Yaudah Mainnya dari mana? Dari A Emang gak ketinggian? Gue gak tau Kalau di gitar Kalau di gitar Emang gak tau gue bilang Udah lu jangan hancurin ngomongnya Gue gak tau Ya kan gue apa adanya waktu itu Ya gak tau Mas Saya di gitar sih Enaknya dari A Gitu chordnya Yaudah Nyanyi Lagu pop apalagi Saya gak main lagu pop Mas Dia pas lu nyanyi lagu itu Dia ini gak Dia kayak Oh oke Coba Rick Price tau gak? Oh tau tau Rick Price Heaven knows Iya itu Saya mau denger falsetnya Tapi saya gak hafal mas Gapapa Nana-nana aja Oh yaudah Udah disitu Yaudah mas ini CD saya mas ya Udah kasih mas Udah cabut gue Iya mas ini CD saya mas Dengerin ya mas gitu Yaudah cabut gue Eh terus ditelepon Ke studio dong Gitu Kayak ke bass cam Ngapain? Ngapain? Enggak kita mau denger suaranya lagi Tapi derekam Oh yaudah Terus gue kesana kan Jauh banget lagi Lagu lu lu disitu Dibanti keyboard ke kepalanya Bebap Tetep abis itu Cantik Iya Terus Terus Udah kesana Yaudah gue kesana Terus Nyanyi Terus Nah itu tuh Dulu lagunya menjaga hati Tapi belum ada liriknya Jagalah hati Bukan 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 Aku milikmu Bukan Bukan Yang Ya itulah Pokoknya lagunya menjaga hati Jadi lu menyanya Jangan 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 Itu lebih ke smurf bro Hihihi Kekannya di Yunus Katanya kalo di Pekalongan lagunya jadi berubah Batik Di mana, di mana? Pekalongan Oh ya batik, Pekalongan Eh terus 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 Sampai situ lo nyanyi lagi menjaga hati itu Itu, belum ada lirik terus Kalo gak salah ada Dudi deh waktu itu Ada Dudi datang Dudi melototin lo kan kayak Ini gantinya gue nih Enggak kan partner Oh iya waktu itu berdua lah dia Sempet waktu itu sama Dam Dudi Dam Dudi Dam Akhirnya ada Dudi sama Dikta Terus cocok ternyata Terus disitu Mas Jovi ngomong Dikta Ini kalo kamu oke, cocok Kamu mau saya buat project Jovi Nuno gitu Keren Oh gitu mas Sorry gak dulu ya Tapi gue gitu ragu ya Karena gue kaya beban mental gitu loh Gimana sih gue kalah Waktu gue gondrong lagi Gak terlalu gondrong Cuman menurut gue Berat badan gue dulu 50 kilo 50 kilo pake baju gomrok Robek-robek Waduh Motor gue tornado Yang gak pernah gue isi oli samping Yang sampingnya gak pernah gue kasih oli tau gue Jadi asepnya ngebul banget Beneran sumpah gue Ih motor gue tornado gue Kalo ada duit lagi gue beli tuh motor Orang biasa telah anak sobek-sobek Baju sobek-sobek lo gembela apa gimana? Baju sobek-sobek itu gimana? Kan mbak gue nyuci brutal gitu Kayaknya Akhirnya berapa kali Langsung udah terima gak? Oke mas? Enggak gue bilang oh gitu mas Sempet kayaknya sempet latihan deh Berapa kali Terus gue ngobrol sama bokap gue Nah ini Gimana nih pak ya? Wah bagus dong Dulu aja ya Bagus sih pak gitu Itu bokap gue udah support tuh Dia udah support tuh Tapi kan Gimana ya misalnya kan Lagunya gak Eh kata bokap gue Bokap gue tuh absurd banget Eh misalnya brutal banget loh Eh Kamu tuh goblok kalo misalnya Kamu Kalo kamu main Di tempat yang Kamu aman terus Gak maju-maju kamu Berser Oh lol kamu Kata bokap gue gitu Cobain Itu Apa kamu ngerasa ini gak 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 secure gak? Kata bokap gue Iya Cobain dong Tantang diri sendiri Ya apa-apa aja gitu Apa-apa aja Oke Terus ya udah Akhirnya Udah lah terus Gue pikir Gue itu gak akan keterima Gue pikir udah iya Belom Disitu tuh masih Kalo masuk gitu Oh Akhirnya Gue waktu itu inget banget 19 September 2007 Hari Rabu Gue lagi uas Masih kuliah lu Masih kuliah gue Semester 6 tuh Gue lagi ngerjain Tiba-tiba di telpon Manager Evinuno Halo Halo Dita Gini Kita Cepetnya dosennya tuh Lagi ngeawasin uas kan Gue di belakang Oh lo di belakang Gak kena jadinya Gak kena jadinya Desember kita udah harus rilis Jadi nanti mungkin besok kita latihan Terus Eh Desember udah harus rekaman Kita Februar udah harus rilis Jadi besok kita harus latihan gini Apa sih gue bilang gitu Kenapa ya kalo nelfon harus begini tangannya Sekarang udah bisa begini Iya Cepetnya speaker Iya gue gini Gak kan tapi speaker kan ngapain Gak ada handphone sekarang Ini speaker ini yang buat dengerin Gak bisa gini tau Nah Gitu Gak tapi takkan masih tetep Gitu Komedo terus ini Gak penting barusan Terus gue bilang Kalo begini lu gak kedengeran apa Semuanya keren Terus udah gitu Maksudnya gimana nih lu Lu terima Dia Vino lu Terus gue langsung Wah gue bilang Anjir Seneng gak lu waktu itu? Bingung Pertama kali gue bingung Kayak aduh gimana gue ya Sebenernya gue lipet tuh Kertas uas gue Gue keluar Udah selesai Belom pak Gue ke kamar mandi gitu Tapi buat tas Ini saatnya gue bersihin Buat apa kuliah Langsung keluar gitu Gue udah gak bisa mikir pada saat itu Tapi udah belum uas lu Enggak belum Pada saat itu pun gue gak tau apa-apa Itu gitu Gue gak bisa jawab juga Ada perasaan kaget Perasaan seneng Pasti ada Bukan seneng Bangga yang penghargaan Gini-gini Gue ngerasa kayak Oh ini achievement baru gue nih Iya Gue kan penyanyi Gue tuh bukan penyanyi masalahnya Gue bukan penyanyi Gue ngerasa suara gue jelek Suara gue gak Gue gak pernah ngerasa Sampai sekarang ya Gue gak pernah ngerasa Kan ada ya Maksudnya penyanyi yang Setiap detik tuh Nyanyi mulu gitu Gue geli gitu Gue mampir pada waktu itu Gue bisa keterima ya Terus Gue telfon Eh gue kakak gue ulang tahun waktu itu Ke Plaza Semanggi Gue nyamperin bokap gue Belong Pah Satunya keterima sama Sadio Di Uvinuno Wah yang bener kamu Gitu Gimana ya pak ya gue Apanya gimana kata gue Terima gak Kayaknya Gak payangan deh Digoblok 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 Digoblok-goblokin Terus Gak bisa pak Itu kan Nyanyinya tuh susah Duh mas Ini Gak dateng dua kali kesempatan Gak apa-apa Kayak kamu terkenal aja nanti di Uvinuno Digituin lah bokap gue Kayak lo bagus aja lo di Uvinuno Tantang lo disitu Oh iya Nah bokap gue itu kan Tipikalnya gitu dia Kelaka anak tuh Dia tuh terdengar kayak ngejatuhin mental anak Padahal Kayak nginjek-nginjek anak-anak Padahal dia tuh Mau tau nih Sampai mana sih lo Batas Batas lo tuh sebagai orang tuh Sampai mana nih Sampai lo Iya Jadi kayak ibarat itu Kayak lo batu dilempar ke bawah Bounce-nya kapan nih gitu Disitu gue kayak Ya udah Gue bilang gitu Ya udah Nah dari situ Udah gue masuk ke video Lo buktikan akhirnya Lo rekaman Rekaman dan rekamannya tuh Susahnya Bukap gimana setelah itu Ya dia happy Dia banget Tuh kan Gitu gak ngomong gitu Goblok kamu Gitu Goblok Tolong Goblok Andre kali dia Parah banget Tapi dia tuh Dia cuman pesen Kamu nanti kalo misalnya Udah dikenal orang Jangan Belagu Jangan belagu Jangan sombong Kenyataannya lo sombong Jangan sombong Kan sama lo doang Karena lo yang ngajarin gue Iya sih Pokoknya jangan belagu Jangan sombong Terus Apa ya Ya Lo dikta Ya dikta aja Kamu tuh dikta aja Anak papa udah gitu Lo gak jawab Gimana gak belagu sih Kena aku nyanyi Gitu Masa gak belagu Dulu tuh problem gue Mau nyanyi apa gak ada lagunya Bukan berlagu Bukan berlagu Berlagu Itu gue gak Eh betul cepet Gue tuh Dulu problem gue di Yovino pertama kali Karena itu gak pede gue Makanya lo rekaman tadi lo bilang Struggle banget pas rekaman Struggling banget Dan Mas Yovie kan perfeksionist ya Lo ngambil suara berapa sih kalo di Yovie? Satu Satu Oh suara Jadi kan Yovie Nuno itu sebenernya Suara gue medudi kan Bukan suara satu dua Iya Jadi unis suaranya Jadi kayak ada satu warna lain suara Gitu Ada nyanyi barengan ada? Emang barengan terus Engga dong Ada partu sendiri Engga barengan Kayak satu orang kan nyanyi-nyanyi kan Iya Kayak gitu Abis itu diganti Ada nambah satu lagi kan? Ya udah dikeluar Akhirnya masuklah Windura Lu gak cocok? Cocok Cocok Gue gak pernah gak cocok sama siapa-siapa Gak suka Iya beneran Serius Serius gue serius 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 Lu lagi orangnya picky Kecuali Yuy 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 itu sahabat gue tuh Yuy itu Itu waktu gue yang di Tiba-tiba tenis Gue tuh lagi ngomongin lu Makanya gue kaget Sebelahnya dia Dia tuh basisnya Iwan Fala sekarang Iya Guys, Girl Gang Book Fleur Fleur Eh, Girl Gang ikutan gak sih? Yuy? Fleur ya Fleur Keren dia, main bass juga keren Oh keren banget Iwan Falsenya puas banget liat permainan bass dia Bagus kamu Kamu bagus Oh Bento, bento, bento Udah 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 Hoka, hoka, hoka Penguasa, penguasa Ini kalo gue minum, akuanya akan menerikan value acaranya gak? Minum aja gak apa-apa Santai, santai Sampai akhirnya Ya itu Ternyata yang dulunya lo bilang Ya lo kemakan Kemakan omongan lah Apaan nyanyi? Gigi Apa itu pop Terkenal? Gue dulu Nyanyi? Gue dulu Itu Ya gian gak itu Tapi pas gue nonton live-nya kahitna Gila Bagus banget ya lo Gila itu Gila itu Gila Bagus banget Gila satu, aduh Gue sampe yang anjing Gue nyanyi hampir satu lagu Lo gimana? Dikit dong Ada beberapa lagu yang satu lagu Ada beberapa lagu yang gue suka banget Dia off airnya bagus That's why kahitna sampe sekarang Sampai sekarang Gila-gilaan Kayaknya dia ngeluarin single Bukan Kangen dengan Yovie Nuno Masa-masa bersama mereka Kan berapa 10 tahun ya? 15 tahun pasti ada lah rasa Kangennya Gak ada Atau emang rasa udah Apa ya? Gue gini-gini Gue itu ngerasa gue dan Yovie Nuno itu Kenangannya bagus gitu Jadi Bukan kangen Ngerti gak? Bukan kangen gitu Kalo kangen tuh buat gue kayak Gak kangen juga nih Kenapa gue harus kayak gini Gitu Tapi kalo gue sama Yovie Nuno ya bagus Kenangannya gue bagus Jadi gue Ya kapanpun gue mau Ngeliat Yovie Nuno Atau ketemu Yovie Nuno Gue gak kenapa-kenapa gitu Tapi lu sendiri pernah debat gak sama Yovie? Perno lah Sampai tinggal Ngototan-ngototan gitu berantem Bukan gak sampe fisik Maksudnya pernah gak lo debat sampe kenceng gitu? Oh enggak Mas Yovie tuh gak pernah marah orang Iya orangnya bahaya banget ya Gak pernah marah Lu kapan terakhir ketemu Yovie? Baru kok Oh iya Terakhir tuh Dua tahun lalu lah kalo misalnya Gak lama itu Oke Tampang semua tahun di Dikta Kita sederikan ini dia Yovie Pi Olimpi Yovie Pi Olimpi Yovie Pi Olimpi Perusahaan meja belajar dia mau ngobrol sama Dikta Yovie Pi Olimpi Kawalan jenis Yovie Pi Olimpi Yovie Pi Olimpi Kenapa gak Yovie Pi Olimpi? Yovie Pi Olimpi Yovie Pi Olimpi Ada lagi Ada perusahaan Meja Belajar Bosnya mohon ngobrol tau Nicur Dik ceritain single tunnel lu dong nih Ahou soloist Ehm Single baru Ehm Gue dikasih denger Desa Waktu lagi itu Naisho nih dengerin lagu barunya Dikta Oh gini ya gitu Gue gak nyangka aja sih gue pikir Lu akan mengeluarkan Ya beda dengan apa ya Yang kita tau soal Dikta gitu ya Iya kan orang-orang Ini menurut gue pop banget Iya dong Harusnya kan lu gak begitu dong Kenapa lu Gak pop banget juga Kalau dibilang pop banget Ya gak banget Maksudnya ya pop lah gitu Lu kan biasa kalau gue liat di Instagram lu Main ngejam segala macam Lu Dikta ya begini nih gitu Kenapa lu gak keluarkan yang seperti itu Dik Ada di album gue Berarti lu belum dengerin semua kan Udah Aduh bohong banget Udah udah Belum semua Tapi beberapa Gue dikasih denger yang single pertamanya Iya itu Harusnya bersama Harusnya bersama Harusnya bersama Di dalam hatiku Woy Itu bersama lagi dong Jadi Jadi gimana Jadi gimana Luasa penuasa Iya orang-orang tuh kan Ekspektasinya orang Gue keluar dari Yovie Nuno Karena gue mau bikin band solo Iya Dan blues Gitu Iya Engga Kenapa lu gak bikin blues Karena gue tidak mau ngikutin orang-orang Males gue Dia orangnya emang begitu sih nih Males gue Jadi maksud gue kayak Wah Dikta Apa namanya Bakal ngeluarin lagi blues nih Gue senyum-senyum aja gitu Itu ciptaan lu sendiri semua ya Dikki Iya Lirik juga semua Lirik gue semua Aransemen Yang ngisi Gue Nggak dibantu siapa gitu Ada Maksudnya pemain lain ada gitu Cuman Aransemen gue Terus String section gue Nah Lu puas gak Maksudnya dengan Apa yang selalu sudah keluar dari Yovie Nuno Setelah lu solo dengan bikin album Gimana lu dengerin album lu ini Sesuai dengan ekspektasi lu gak Kurang lebih sih Sesuai Kurang lebih ya Karena kan memang Gue tau ngerjainnya tuh Dari awal gue sendiri gitu Maksudnya Kalau sama Yovie Nuno kan Mas Shofie semua yang ngerjain kan Iya Musiknya Mas Shofie Liriknya Mas Shofie Aranse juga Mas Shofie Danu gak suka dengan itu Suka gue Suka Gue banyak belajar deh Mas Shofie Banyak banget gue belajar deh Kenapa Dia pengen banget gue benci Benci kan bener-bener cinta Aduh Senang betul Kansas Kamil anak kau suatu saat akan sadar Pang Pemuda urakan namun kreatif Namun kreatif Ardat Aridat ging Berarti Lu selai ekspektasi lu Tapi ini kayaknya lebih basah sehari-hari Kalo gue liat dari Kalo Yovie Nuno kan emang puitis lah Yovie Nuno tau Mas Shofie masih ada puitisnya lah Gue bener-bener gue gak bisa kalo putis-puitis gitu Gue lebih lugas jauh Gamblang Iya Harusnya bersama Bersama siapa? Harusnya? Harusnya bersama Gak ada Harusnya bareng aja gitu Itu cerita entah Harusnya tuh kita bareng gitu Cuman karena ada yang ini Siapa? Apa? Siapa? Apa itu? Kenapa? Kenapa? Itu cerita Itu lagu lama sebenernya Oh lagu Lagunya udah lama banget Oke Iya Soalnya banyak yang selalu mengkait-kaitkan Tapi kita gak usah bahas itulah Apa? Iya tau Manusia tuh udah tembus 8 miliar loh Masa itu lagi itu lagi Nah itu dia Habis setiap podcast nanyanya soal Ah ngapain Siapa? Si gimana? NG gimana? Aduh ini Dia tuh udah gede banget tau Dibituin sumpah Iya bukan gede maksudnya ya Tapi gedeke ke gue jadinya Ini jangan di ini ya Jangan di record ya Gak bisa Gak bisa di jalan Gimana sih? Tapi apapun itu Aqua dulu Ah usah aja Oh iya gue juga Waktu di showcase gue Gue minum akul Tapi gue boleh gak sih Gue berkomentar sedikit Gue sering denger dari Enzi Ya denger dari Elo juga Apa bahwa Ternyata orang Segitunya dengan kalian berdua ya Berusaha untuk menyatukan Iya Orang pengen-pengen Imajinasinya mereka tercapai gitu ya Karena dianggapnya kalian berdua serasi Dan fans base kalian tuh Militan banget kan sebetulnya Enzi militan lo juga militan Iya sih cuman Gue gak tau ya Gue kan orangnya tau-tau aja gitu Males juga nanggapin kayak gitu Betul Nah gue tuh sebagai Kita sebagai kakaknya Enzi lah Hitungannya begitu di tonight show gitu ya Waktu awalnya gue bilang Waktu gue belum kenal lo Banyu main tanes Gue bilang janganlah sama dia Iya gue ngeliat videonya kok Ada 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 Kalian lagi tidak sadar waktu itu Pas gue Gini ya Ya emang kayak Dita Anjing tuh anjing gitu Iya pas sih Anjing mungkin ke gue Enggak lo Oh gue Lo berdua Lo tahu dia anjing Gue inget banget Terus gue bilang Cici salah gue apa Pas gue kenal lo main tenis Gue bilang Kayaknya oke juga nih Gue udah tahu lo Iya Tapi Dikta pun sempet segena sama lo loh Males ketemu lo Inget gak Dik Kenapa? Iya gak tau kenapa Karena beritanya itu adalah Lo berdua tuh Vincent sebelah sama lo Iya terus lo katanya gede sama gue Terus gue gini Aduh disalah gue tuh apa ya Apa urusannya sih? Itu gue anehnya Terus gue bilang Kenapa salah gue Kita di Melbourne baik-baik aja Happy-happy Baik banget Seru-seru Terus orangnya suka panasan Emosi berantem Takutnya kalau ketemu Ribut Gak ada Gue masih bosan gitu Gak suka gue Gak suka kayak gitu Sumpah gue gak doain Kemarin tentara yang dibin aja Gue gak gitu Iya kok Dia juga gak apa-ngapain Lu orang baik Tapi dia nyolot loh Lu nyolot Lu harusnya gak boleh nyolot Dia duluan Apa urusannya nih? Gue gak tau nih Tapi yang pasti Gue gak pernah ada apa-apaan Gak pernah sumpah Demi Allah Beritanya tuh begitu Ini kenapa? Makanya pas gue Pas desa ngubungin gue Kok desa ngubungin gue? Ada apa nih? Gue pikir kan tadinya Tadinya lo mau ngerjain gue Tadinya lo mau ngerjain gue Kan lo Pastinya mau ngerjain nih Makanya gue jawabnya Kenapa nih? Ternyata enggak Bener Nah terus Vincent gue bilang Ini ada masalah apa sih? Gue pernah nanya ke MZ Kenapa sih gue ada masalah? Gue udah ada masalah Ya gak tau loh Mungkin Berita-beritanya Berita-berita yang gak enak Gitu Gue ada chat pertama Gue ngapain ini Gue bilang kayak gitu Gak ada Gila Gak perlu ada urusan apa-apa Ternyata enggak Kenapa sih urusan ya? Nih gue ada chat pertama banget sama lo ya Zaman dulu Lo katanya Lo katanya maintenance ya gitu Nih gue save Semuanya gue save Gue capture-capture-in Capture-in Terus buat bacol Ngapain lagi Tuh-tuh banyak banget ini gila Kita ternyata sering ngobrol Iphone tuh kalo dipencet atasnya Tuk langsung Iya lo langsung pencet atas Dia begini lo masih Nah gitu Enggak tapi belum juga Mesti terus di scroll Berapa kali? Mesti berapa kali? Iya berarti sama aja dong Tapi dibanding lo begitu Mas scroll Nih tuh Enggak tuh Enggak masih panjang dong Emang panjang banget Itu kan udah berapa tahun nih Nah ini nih pertama nih 14 Maret 2021 tuh Pertama kali tuh ya Eh tahun lalu dong Iya pertama pas pandemi-pandemi awal Bukan lebih lama ya kali ya Pas tennis itu Pertama tennis Oke Tennis yuk Katanya lo mantan atlet keren Sorry siapa nih? Wah Tau-tau gitu gak ada Assalamualaikum Apa kayak Gue bilang Desta ene nuno Tuh gue bilang gitu Allah wabar gak mungkin Gue bilang fuck Ya orang credit card kan Masih dupcandain juga man Dia gue toka ya gue bilang gitu Iya gue bilang Lo orang credit card lo Bok lo gue bilang kayak gitu Maaf mas saya gak percaya Anda hijrah ya gue bilang gitu Terus Eh jangan yang ini jangan Ya Ya udah gak usah lo Pokoknya gitu lah intinya Ayo banyak lo main sama Yugi kan Ya gitu Udah akhirnya diajak dong Udah akhirnya abis itu main Gitu pertama kali Cuma sebelumnya kita disempat ngobrol ya Iya lah pokoknya kita mah bersahabat gitu Ya NG pun sekarang sama lo ya berteman aja ya Berteman aja gitu Cuma maksud gue gini Kayak gue ngepost instagram gitu Dari dulu emang caption gue kan Kagak pernah bener kan Banyak yang hubung-hubungin ya jadinya Iya kayak gue Gue nulis caption gini Kejar atau tungguin Itu tukang somay Desta demi Allah Ini sofa rumah gue Itu jendela Gue lagi gini Yah Tukang somay Gue diem Tapi itu provokatif Kejar apa tungguin Itu provokatif Tapi emang gue dari dulu gitu Dari jaman lo sawit yowit Gue nge-tweet juga aneh-aneh Kalo gue Batman Cuma kan lo tau Gue mau pake soft tag Gue suka sering Gue pernah nulis kayak gitu Tapi kan momennya lagi begini Lagi rame Berarti gue Gue harus ngerubah caption gue Gara-gara itu Ya ampun Gak bisa dong Kan itu kan Iya memang Kalo emang lo Tapi Lo kejar apa lo tungguin? Tukang somay Gue panggil Engga NG Ah Dia juga sih Gue tuh cari perkara Iya Bawa enggak penjirat debu Gak Gak tapi orang gitu ya Kedok-kedoknya Wah ngejodohin Ngejodohin Terus nanti misalkan mereka jadi Ini jadi pasangan Terus nanti cerai Dimaki-maki gitu Terus ngejodohin Ngata-ngatain lagi Terus gue bilang Aduh kok Udah segitu Anjurnya gitu Maksudnya Si netizen ini kok Ini gini banget sih Mendingan lo ngeliatin Apa Gue gitu Gue mau nge-fuckin netizen Tapi Dikit-gitu takut Tapi gue lupa deh Gue tuh di Melbourne Setau gue kita mengalami hal yang menyenangkan disana Tapi gue agak-agak lupa sebenernya Karena itu udah lama banget Kalau gak tau kenapa ya Itu kita sama siapa aja sih ya Yovie Nuno Vincent Desta Monita 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 talang Alia Acara Monash kan Monash bener Enak banget Kita uh Brother banget gitu Iya soalnya menyenangkan banget Ada beberapa hal yang kita Tidak bisa sampaikan disini Dibis Seru gitu Makanya gue aneh Kenapa sih ini Desta sama Vincent Gare-gare NG gitu Maksud gue Gue juga ngapain Dan banyak yang bilang Kita tuh Karena kalian tuh Ngejodohin Karena kalian kakakak Gue denger Kayaknya gak kakak gitu Parah juga gak akar-akar banget Biasa aja perasaan Gak, gak, gak Gak pernah ada apa-apa sama sekali Bukan kita jagain dia Karena ini yang jagain kita ya bro Tapi ini anaknya Tadi gue masuk Eh gue disini lagi Eh lagi meeting ya Keluar Dia lagi makan di bawah Di bawah Gue hampir gue tendangin Gue jadi hamster tadi Kenapa sih lu kayak gitu Gue nyalain lampu Gak usah, gak usah, gak usah nyalain lampu Enggak kan Gak ada me Gue gak suka Kalo makan nunduk gini Mendingan gue duduk Kan enak tuh Ngeriung-riung gitu Iya kan Ngempel situ Enak Siang banget nih Bisa gak? Suruh keluar Tapi nih yang gue baru tau juga Diktar Lu potong rambut untuk menyumbangkannya Ke temen-temen yang terkena Iya, iya, iya Kemana ada campaign itu ya Iya tuh Nah itu tuh Gue baru tau Wah susah banget Satu, gue dihujat-hujat dulu Hah? Ini dihujat gue Wah dihujat tuh kayak gembel lu Narkoba lu Nggak keurus lu Yang pas lu rambut panjang nih Dia sempet masih ada caption panjang tuh Iya kan Sempet orang nyangkainin narkoba Ada aja gitu orang yang Diktar gemukin lagi dong Madannya dibikin merotot lagi dong Supaya NZ suka Gue bilang Ya Allah Ya Allah Masa udah segini tanggelam gak sih? Emang tuh sih Gue bilang si ibu itu pas ngetik Dia gak mikir apa maksudnya Apa? Sanak familinya itu mungkin baca loh gitu Dan akhirnya lu terpacu untuk memukin badan lagi Dan karena NZ itu Enggak, gue gak mungkin badan Pijet Gila sih Tapi badawannya keren loh Asli kayak sarung Bali Kota-kota Iya Kayak baju Jokowi kampanye Lama banget Udah gak Jadi gue dulu Tapi kemarin agak berlemak tuh Bagian perut ya Pas kemarin maintenance Iya gue udah lama gak Lama gak gym Lama gak Lama gak Tapi sorry Free dive itu buat badan kering ya? Iya Pasti lu napasnya dari Karena lu anaerobic namanya Lu olahraga tanpa udara Lu nah napas sambil gerak Wah tuh Vincent tuh Biar cepet ini lu Cepet banget Asli Oh kayaknya umur seginya sih mati kayaknya Eh jangan salah Ada bapak-bapak Ada bapak-bapak Umur 50-an lebih lah 50-an mau 60 Dia dari Surabaya dateng ke Jakarta cuma mau latihan free dive Bengek ngaruh gak? Gak ngaruh Gak ngaruh Bisa sembuh malah katanya Terus itu bapak-bapak Latihan pertama Nah napasnya tau gak berapa menit? 5 menit Latihan pertama? Pertama kali Gue yang jagain Terusnya katanya gak naik lagi? 5 menit 5 menit nih Pak 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 Nggak gak Naik Abis itu Ugede Abis itu dia Napas Abis itu Wah berapa menit saya Gue sampe Bapak Bapak udah pernah latihan belum? Belum Gue langsung nengok temen gue Gila Ini bawa bapak nih Jadi gak ngaruh sebenernya Free dive itu 80% itu 85% malah Itu mental 15%nya fisik Jadi Mental itu Gue harus serius Gue harus serius Terus Gue switch nih nanti nih Yaudah gitu Jadi Masih Buat kayak gue Gini ukuran Bisa banget Dan efeknya kebalan juga bagus Bagus Kalau ngerokok Sama aja Justru lo karena ngerokok Paru-paru lo terbiasa Sama udara yang gak bagus kan Jadi lo ketika Di air Ya lo kan Paru-paru lo kebiasa Dama udara yang kurang Sebenernya kalau kita diving Yang pake scuba itu ya Itu katanya kalau ngerokok Agak susah tuh Mindahin dari udara ke Dari hidung ke mulut Enggak Terus gue tanyain Kamu ngerokok ya? Gitu Iya Ngerokoknya apa? Gue bilang Nggak 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 Nanti Tadi ada terpotong Terpotong sedikit Soal rambut tadi Tapi gue Yang scuba Eh scuba Gue Gue kenapa Gue takut diving Karena gue kalau scuba tuh sakit Itu harus equalize namanya Itu gue gak bisa bisa Yang gini ya? Gitu ya Gue gak bisa bisa Ya sama siapa ya waktu itu Amal lo bal ya? Ke siwa Itu ada tekniknya itu Iya gue Jadi equalize itu kayak Nguap tapi gak nguap Iya Iya Tapi gak bisa gue Tapi tutup mulutnya Mungkin karena ada sinus Atau apa Gue juga sinus Parah banget gue sinus Nggak harus Nggak harus Nggak nguap Nggak nguap Nggak nguap Nggak ngutup mulut Setelah 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 balik lagi tadi Lo dihujat dengan rambutnya Gembel Rambut panjang Gembel Jadi ini Jadi kusut Kumruh Segala macem Malah makin Suka gue Gituin Gue bikin gue Kasih liat aja Biar gue makin Nujut-ujut-ujut Gue seneng Kan orang tuh Makin 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 egonya Makin ter Ini kan Wadih Gue suka rambut penek Gue suka Segala macem Bawa pos aja tuh Penang Panjang-panjang Sampai pada akhirnya Eh udah 30 cm nih Gue cukur Cukurnya Dan disumbangkan Disumbangkan Itu kerjasama dengan Yayasan Iya Terus Sorry Penderita kanker Disumbangkan rambut Itu gunanya untuk apa ya? Buat week Tapi gue gak mau Masih bentar dikumpul Iya dikumpulin jadi week Makanya rambutnya harus sehat Harus bagus Gitu Gue kan rambut gue gak pernah dicet Gak pernah diapapain Jadi Makanya gue mau Gue jaga Tapi setelah dia potong rambut juga Lu cakep amat Kemarin di shot berapa detik itu Cakep amat lu Tiba-tiba Asli Gue aja cowok ngakuin Coba close up Close up Close up Close up Lihat tuh Close up Nah Bukan-bukan Close up gue maksudnya Lihat tuh Ampun Diktatai lah Bila Pak Nenas gak pernah kayak gini Gak tapi kemarin tuh momennya gak tau kenapa lu pas Orang gue aja Bukan gue tuh lagi ngomongin Desta Masalah gue kaget Apa si Yuyi? Gue lagi ngomong Wah Desta kayaknya kalah mental Gue bilang Cuyo jebret Gue tuh ngikir Ntar dulu Ntar dulu Kan waktu itu pertandingan NG sama Wulan kan Kalo lu udah bilang gue kalah mental Engga dong yang pas disenter pas dulu Engga Gue liatnya pas sebelumnya Gak ada Pertandingan NG ada Orang gue nonton di belakang Apa NG? Pasti NG Oh iya deh Apa gue lagi ngomongin apa gitu Iya bukan Bukan NG Nanggok 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 Oh iya bener Gue lagi ngomong apa gitu Bersi Yuyi Bertiga manggok Gue gak disorot-sorot dia doang Oh enggak bukan ngomongin lo Berarti bukan ngomongin lo Tapi gue ngomongin lo waktu itu Oh itu pas lagi NG ya? Iya Gue nonton di belakang Wih anjir Ramel kemana terus Wah Tapi itu momennya Lagi cakep dia Lagi cakep hari itu tuh Iya memang dia cakep Iya tapi Pas banget itu Kayaknya Wah Gue pas lagi Oh si di cakep Oh Oh Ada 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 lo berikan deh dulu Iya bener Si Mbak Yayo juga gitu Pinseng Mbak Yayo juga gini Gak 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 Gue kaget gue Gue kaget Gigi banget Najis banget Gigi banget Gigi banget Gigi banget Gigi banget Gigi banget Gigi banget Gini Gigi banget Ada puluh emasnya Empat jari lagi Ampun Lu pernah ngejam sama si Jamie gak? Edithia Lu kayaknya pas Oh itu gue pengen banget tuh Oh itu orang gila juga itu Wah Kayaknya ngambung ya sama dia Itu keren banget itu Keren banget itu Jamie Edithia Keren banget Oh lu berdua dia sih keren nih Wah siapa tuh yang mau bikinin tuh Mereka berdua tuh Projectan tuh Keren tuh Tapi juga planet tuh Jamie tuh Planet banget Tapi dia Senimat Tapi gue pernah sekalian nonton dia Gila Gue juga joyline pertama gue nonton dia Suaranya dia kan kayak Jamie Foxx kan? Iya gak? Ada Jamie Foxx ya dia Pernah denger Jamie Foxx aja gak? Gigi Nah suaranya dia tuh Jamie Foxx tapi lebih soulful Gue pernah lemnya Lemnya gue pernah Lem Foxx Lem Foxx Lem Foxx Gue masang parket Tepak gitu Lem Ketanya gue Jamie Musang Tepak gitu Foxx Jamie Foxx Musang Foxx kan musang ya Eh lu bikin aja perjakan berdua dia Lucu juga lu Gue tuh paling malu gue Kayak gitu-gitu Ngajak-ngajak Dia orangnya kayak gak punya ambisi Bukan gak punya ambisi Gue gak Enggur lagi gak punya Kita bikinin antara konser mereka berdua Ngurusin dia sih oke lah Kemarin bikin konser tunggalnya Jadi gak pede Bukan gak pede Maksudnya kayak dia gak mikirin gitu Penonton ternyata membludag penontonnya Sold out dalam waktu berapa menit Gue bikin diante sore Tempatnya jangan yang gede-gede lah Gue gitu Kayaknya gak ada yang dateng juga lah Gitu Tapi sih tas bener 200 Pertama kan Paling cepet juga Cepet juga si usaha kayaknya Gitu Jadi buka cepet deh Eh lo abis Serius lo abis Boong nih fiktif ya gue bilang gitu Enggak mas bener Wah gimana Terus gue di DM-DM Lagi dong Lagi dong Emang sih bisa jual tiket lagi Bisa cepet lagi sih mas Yaudah deh Ya paling nih 120 lah Abis lagi Lu kenapa sih Kenapa lu gak percaya diri sama Sama nama besar Dikta Radikta Wicaksono Duh kalo nama besar tuh Nama besar tuh Yovie Widianto Nama besar Desta Vincent Lu harus udah bangga dengan Masih banyak kok yang manggil gue Fidi Aldiano Gitu Serius gue Fidi Aldiano Afgan Siapa lagi tuh Lah dia aja dipanggil diri Cagur Iya kan Lagi itu di Kemang gue Parkiran lagi mobil kan Macet nih pas belokan nih Ada tukang parkirnya Gue buka jendela Kayaknya dapet privilege Dicepetin kali ini ya Gue buka jendela Wah adanya ngga keluar gue Gitu Cepet-cepet gitu Akhirnya gue lewatin Set masuk Masih dicagur Langsung gue di depannya Gue turun Gue bukan marah Gue joget Bang Jali bro Arje 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 Tetep sal lagi Oh ternyata Arje Arje Eh tapi gue masih-masih kepikiran nih Dia sama Jemmy Adity Cuman kalo ngurusin dia gampang Eh ngurusin Jemmy nya susah Jemmy nya tuh Iya Tapi gue gak pede Gue keren banget Jemmy Keren banget sih Jemmy Jemmy Adity Gila Kita pernah ngejem sama dia Di tonight show Ngarang lu Ngejem yang nyanyi-nyanyi doang itu Nggak Nggak sama Jemmy gak pernah Pernah Nggak pernah Nggak pernah sama Jemmy Gini mana Sekarang kita mainan sedikit ya Kita mau Eh sebelum main Tanya Referensi Lagu lo apa sekarang Yang lo dengerin Yang sekarang lo dengerin Playlist lo apa Gue lagi suka The Meters Apa tuh akhirnya apa Band funk Jaman dulu Terus Kalo yang ininya Siapa ya Gue lagi Suka Gue lagi dengerin Killers Gue lagi dengerin Lagi dengerin lagi Beda banget tuh Gue tuh gak dengerin lagu sekarang Itu salahnya gue Itu salahnya gue Suka banget gue Grand funk railroad Bang itu berarti Kalo Red Hat tuh Mas suka funk gak sih Sebetulnya Ada funknya kan Nah itu Dulu ada Preman dulu Temen gue Lagi jalan Di pala kamar preman Gaya temen gue tuh Kayak anak-anak funk gitu Nah beda Nah itu makanya dia bilang Eh lo anak funk lo ya Baru udah ngepang banget Maju pang Terus apa lagi The Meters The Killers Apa ya di Ini pun Boleh liat gak Boleh dong Spotify Kayaknya dia pake The Dede sama Mimimi sama Ers Belakang The Demit Mana ya Gue lagi denger The Breeders The Breeders The Stivers Waljina Gue lagi denger Waljina Oh ya Serius nih Serius sumpah Oh Baby Face Terus The Jackson gue dengerin Terus Full Spectre tau tau lu Full Spectre Nah ini kalo anak-anak sekarang tau Andi lu kayak ngerti aja lu Dik Lo dengerinnya Angel Puff Jadi Angel Puff suka Sama Enang Estorina ya Apalagi tuh Sly and The Family Stone Kalo Indonesia siapa Dik Yang lu dengerin sekarang Krisya Krisya gue dengerin Masih dia stuck di Krisya ya Krisya terus Bukan aku caca Lagi layu Assalamualaikum Besti Kamu nanya Krisya tuh Tapi yang akustik Krisya yang akustiknya Karena dia ada lagu anak jalanan Tau dia bikin reggae gitu Terus ada Bob Marley Gue dengerin Bob Marley Tapi pake orkestra Keren ya Bob Marley Bob Marley pake Itu dibuat sekarang Di remaster lagi Tapi ditambahin orkestra Gia itu keren banget Asli keren banget Lu pernah dengerin Bob Collins gak? Aduh Anjing itu temen Gita Temen di Kapa Gading Almarhum Anak Kemal Iya almarhum Temen abang gue Bob Collins Amanya Bob Collins Reman dia Reman Eh Ya balik lagi ke project solo lu Gue bayanginnya Ya kayak Siapa? Siapa tuh yang penyanyi yang Bukan yang luar negeri yang gitaran doang itu John Mayer John Stimson Gue kan Terus Itu karena itu juga gue kan Gue tuh gak suka di Atur-atur ya Iya Wah Dita nih pasti gitar banget mainnya Gita Gak main gitar gue Lo semakin digituin semakin loh Dita enggak Lagu ini gue main Kayak lagu itu ya Semakin Ku menyayangimu Gua menyayangimu Lanji Ada mt ada kata-kata semakin Gua nyambungin dari doang Jadi lu selalu Apa itu namanya ya Antinya lah Antinya dari apa yang Lirik-lirik gue bikin juga Orang kalau jatuh cinta kan Aku cinta padamu Mau dong sama gue Kalau gue bikin jangan sama gue Ntar lu gak happy gitu Eh lu bokap lu bikin lirik Katanya dibeli sama Jaycee Bukan Kanya Wes Oh Kanya Wes SF Rocky Jadi bokap gue Lagunya bokap gue itu Rasalah dipake buat Layer lagunya SF Rocky Jadi awalnya bokap gue itu Bokap lu nanya ke lu gak Boleh gak ya Enggak jadi awalnya gini Bokap gue kan dominggal Siapa? Bokap gue dominggal Sama dong Iya sama Dari klub Yatin Yes Manajemen gue itu Ya jadi Bokap-bokap gue masih meninggal Kok masih hidup Jadi dia nanya Mas Ada yang email papa nih Dari Amerika Katanya dia mau beli lagu papa Satu lagu Lima ribu dolar Ketawa dong gue Pa Ini udah tahun segini pa Itu namanya spam Itu namanya spam Tapi dia mau beli dua lagu Ketanya Pa So di bawah ada tulisan Mau urus KTA Makin gak percaya Ini tahun berapa nih 2015 apa 16 ya Sebelum kompon tinggal Terus gue bilang Gak mungkin pa Tapi dia beneran mas katanya Ya kasih aja nomor rekening Apa-apa kalau gak percaya Kayak kalau misalnya Ya udah Seminggu kemudian apa Mas Ditransfer nih mas 10 ribu dolar Yang bener loh pa Jadi lagu mana dibeli Akhirnya dibeli Wah Pak beneran nih pak Beneran Tapi buat apa lagu ini Gak tau Kata dia Oh yaudah Terus sebulan kemudian Mas Dia mau beli lagu papa lagi Dijual aja Akhirnya dibeli lagi Harga naik gak? Gak tau Gue gak ngikutin Mas 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 Linknya si Asep Jadi lagunya si Asep Rocky Di lagu yang mana Dik Jadi biar pada ngecek Gue lupa Tapi bokap gue namanya Ada di albumnya Asep Rocky itu orang Bandung Cicara Cicara Asep 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 So Di TPI Asep 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 Nene Penasaran biar pada tau nih Orang-orang 2016 berarti dia Asep Asep Kok udah tiba-tiba ada wifi sih Asep Si Asep tuh nama panjangnya Tiada api Kalo tiada Asep Tadi kan udah Asep tebal gue Mana ya Udah gue ambil tuh Asep Asep Jukebox Joints Jukebox Nah itu lagu Bokap almarhum Dari Dikta Itu beneran full lagu bokap Almarhum bokap Dikta Leirnya lagu bokap gue belakangnya Jadi dia kan Dia kan nge-rap ya Belakang gue Oh Tapi gue balik sedikit Bokap lu dan didik lu keras tadi Bukul gak? Bukul lah Bukul ya Zaman dulu mana Nah itu dia nih Zaman dulu Bukulnya bukan kayak Ya zaman sekarang begini kan udah dilakor Langsung ke mental health kan Langsung anxiety Dulu mah kita gak kepikiran Boloi anxiety Gue gak kepikiran dulu Oh mental health gue Gue liat mata magu aja Boro-boro kepikiran anxiety Gak ada Anyi Yang mana yang mesti gue tangkis nih Tapi gue sekarang Gak tau ya Gue pribadi Gue gak dendam Gue malah respect jadinya Jadi gue tau Oh gue tau Beda jamannya Dan gue ngerasa Dulu gue badung banget Cuman ada lah Selalu efek negatifnya Kaling gue jadi lebih Gini Ketika orang lain Kader sedihnya tuh disini Gue untuk menuju ke sini Susah Jadi apapun yang terjadi Kayak bokap gue meninggal aja Yang lain pada nangis Gue diem Karena menurut gue Kalau semua nangis Kalau gue nangis Sedih bokap gue Jadi gue diem Gue berusaha Udah jangan nangis Gak perlu Udah Dianya udah happy Senyum Udah kan udah Gitu Tapi anak dulu Sama anak sekarang Mungkin berbeda cara didik ya Iya mungkin berbeda Tapi ya itu dia Tadi yang lo bilang Kita dulu dipukul Ya udah gitu Anak gue seran Ayo jet coaster kecil aja Kemarin di Disneyland Setelah kelar Si Miska tuh Belit kelar Cantungku Gimana gue Misalnya gue keras Atau gue punggul Gue gak pernah bisa Udah cantungku Ketakutan dia Ke pertama kan Pelan-pelan Butuh kenceng gitu Pas kelar Cantungku Tapi nyokap Waktu banyak kasih masukan juga Banyak Kehidupan Nyokap gue tuh udah kayak Nyokap-nyokap gue udah kayak temen Lagi nyokap ya Maksudnya nyokap gue kan Dia bisa sama nyokap gue kan Oh lu dari keluarga broken heart Broken heart Broken heart Dari broken product gue Jadi nyokap gue Bokap gue pisah Nyokap gue Dia lebih memilih Tinggal di desa Karena dia gak suka kota Dia orang Jakarta Mama gak mau tinggal di kota Mama mau tinggal di desa aja Bokap gue Akhirnya gue ikut bokap gue Gak tau kenapa Gue lupa Tapi ya Gue rasa sih Ya didikan kerasnya tuh Banyak-banyak Berpengaruh juga Ke suksesan lo sekarang Dengan karya-karya lo sekarang ya Gue merasa dulu tuh Kalau misalnya dididik kayak begitu Manor kita tuh jadi lebih Tebel Kita tau sopan santun Biar segedek-gedeknya gue sama orang Atau orang tua Atau apapun Pasti depan pertama kali yang gue lakukan adalah Gue bersopan santun dulu Ketika dia udah kelewatan Ada levelnya gitu Gak yang sembrono Gue gak asik Ngomong juga gue Gue mesti tau dulu Oh ngeliat dulu Makanya gue tuh suka Prihatin sama Zaman sekarang ya gitu Bukannya gue so tua gitu Cuma maksud gue Kenapa sih kok berbanding terbalik sih Kan ini teknologi udah Udah bagus banget dibandingin dulu Kenapa lo makin kurang ajar gitu Bukan cuma lo makin terpelajar gitu Itu anak-anak kecil di sekolah anak gue yang manggil gue Desta Desta itu Menurut gue jaman dulu gue kecil mana berani sih Tapi itu kan Kalo manggil itu kan Itu budaya ketimuran Sebenernya kalo di luar negeri kan Manggil bapak kayak Weh John John gitu Gak apa-apa Tapi di Indonesia Harusnya kan kita kalo dididikannya Masuk belakang itu ngumpet lagi Desta Kayak gitu kan gue Akhirnya gue samperin aja Jangan kayak gitu Gue dulu kayak gitu ke ini Kerumahnya Katon Bagaskara Gue naik sepeda kerumahnya Katon Bagaskara kabur Gak apa Gue sama aja Tapi emang begitu Gue kerasi karton Dari jaman dulu Jawa kecil gitu Lo ngeliat ada Ateng gitu Ateng Ateng Pasti gitu namanya anak kecil Jaman dulu ngeliat artis Ya begitu terus Bukannya masuk kurang ajar Karena merasa deket Mereka merasa ini memang bercanda Iya bercanda Nanti kebayang kalo anak gue punya pacar Weh botuna Aduh Tapi kita harus main games dulu sedikit Ya main games Sedikit ya Sedikit main games Jadi kita akan menjawab benar atau salah dari fakta-fakta dikta ya Ya Satu Koleksi gitar dikta lebih dari 20 Kem menurut Vincent? Salah Gue salah Kalo Eros mungkin Gak Kalo Dikta Lebih Fakta Fakta Ada berapa? Fakta Jadi gue dulu tuh kan Bokap gue itu tidak memfasilitasi Jadi gue tuh pengen punya gitar asli tuh susah banget Pengen punya fender tuh susah Bikin aja lah bokap gue gitu Bikin-bikin Di pasar minggu bikin-bikin Tapi gue tuh dulu nyiri banget ngeliat Iga Iga Mas Hardy Aduh dia beli Fendernya asli lah ya gitu Biarpun Highway 1 ya Fendernya asli lah gitu Nah sekarang gue udah bisa cari duit Udah Pokoknya apapun dulu yang gue gak bisa dapet Ke bokap gue gue beli aja semua Lo taro dimana di studio semua? Di studio Studio di rumah gue Penuhnya? Ada berapa total? Gupetal 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 Ada 35 lah 35 Lo fanatis dengan brand tertentu gak? Gak ya? Tapi gue suka gitar tua Sama Next Kayaknya beli di Aji kan? Lo sama kayak gini gue Suka barang tua Aduh Kenapa lu? Kenapa lu? Berarti tadi adalah bener ya kita salah ya? Iya Kucing dikta Jimbon dikasih sama Iga Masardi Benar Salah Dia dikasih gitar sama Iga Masardi Kucing juga Engga gue gak dikasih gitar Engga deh Engga gak maunya sih dulu Dikasih kucing kan? Dikasih kucing itu Ini dikasih dari Iga Si Jimbon yang sering lo posting di instagram itu Oh itu dari Iga Dari Iga itu Oh iya Dia berak sendiri udah bisa sendiri Apa? Bisa berak nyari Boil listrik sendiri malah Gak maksudnya lu udah ajarin Kucing itu otomatis akan boker dan pipis Di pasir? Pasti Pasti Mau dari kecil Kucing di kantor ini Kucing di kantor ini bener Berak di karpet ini Segala macem Kecuali dia udah dibiasain aja gitu Maksudnya Dari kecil tuh gue udah Dari dia kecil ada pasir Gue taro di pasir Udah Abis itu udah lepas dia ke pasir Iya Lu anjing lebih gampang Kedua anjing gue bahkan Kencing dia Buka toilet seat dulu Oh 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 Cebok lagi Abis itu cebok lagi Next Next kita punya Satu motor klasik BMW R25 Ini gue tau ya Betul Bener Dan cerita banget sesuatu yang Klasik-klasik Vintage Semua Motor masih ada Perawatannya gimana? Gue R26 gue jual akhirnya tuh R25 tuh lebih kecil ya Lebih kecil dibawahnya R26 Tapi R25 tuh biasa langsung ke R27 gitu Dianggapnya R26 tuh kayaknya Fail Ah iya katanya begitu Katanya Nih Dikta punya 3 mobil klasik Fiat 1600 Ford Zephyr Betul Betul Ini sebenernya fakta Atau dari tadi kita cuman Ngebongkar ini doang nih Harganya Pajak gue Lu gimana sih Semuanya kagak ada yang salah tadi ya Fakta semua Nah ini Dikta punya mantal lebih dari 10 Salah Bener Engga Engga Dia ini orangnya termasuk yang setia Jadi pacaran tuh lama-lama Iya gue lama-lama pacaran Tapi lebih dari 10 gak? Enggalah Engga Engga dia pacaran selalu lama Dia pernah cerita sama gue Gua tuh orang kalo pacaran lama gitu Dan dia gak pernah selingkuh selama dia pacaran itu Pernah Oh gitu? Pernah dong Pernah dong Oh tuh sama siapa? Hahaha Kenapa sih? Kan gua gak minta NPP lo berapa dong Dikta di tengah-tengah lagi syuting Suka langsung kepengen sholat Dia termasuk ibadahnya kuat juga Lagi tenisnya tiba-tiba Dia sholat di lapangan Orang lagi main tenisnya dia sholat di lapangan Engga Engga Kenapa kamu semua sholat aja kan bisa tempat lain Iya Tapi sholihun Kita lagi main band di studio Dia sholat di tengah studio Oh iya Oh iya sholat mana ada otaknya Hahahaha 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 Benar? Benar gak? Apa? Itu tengah-tengah syuting lo? Dulu Duh kok dulu sekarang udah gak? Dulu kan lagi gak syuting Misalnya sekarang Ini syuting? Ini waktu asar nih Asar udah lewat lo? Engga ini udah mau maghrib Kan gue ngajak ntar jamah aja Alhamdulillah Baru kali ini gue ada acara yang Tidak menjuruskan gue ke yang Hahaha Gue suka deh Oh kita disini religius banget Sumpah 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 Eh tapi lo acting suka? Acting Lo suka gak? Lo lebih suka acting apa puting? Gitu aja Wah Wah Diktat Diktat Gue jijik Gue sekarang masih gak ngerti Kenapa harus dilumasi Seret Seret Lebih enak kalo dilumasi Coba lo kan laki-laki bro Iya sih Gue kan sering liat di tv Hahaha Dua jari Aaaaa Aaaaa Anjing Biasanya kalo dua tangan Satu atas satu bawah Kenapa dua-duanya disini Biar balance Biar balance Biar balance Apa tadi? Eh acting Sukaan acting atau nyanyi? Itu dulu Ehh Mana ya Gue tuh Lo kan gak suka nyanyi Acting juga sebenernya Gue itu Gue alirannya Kalo acting ya Misalnya lo ditanya Diktat Lo Gue tuh suka kayak Will Ferrell Adam Sandler Oh yang 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 Ben Stiller gak suka gak? Ben Stiller Yang memang Apa sih Yang Bukan yang Gue aktor banget Iya ya Karena gue tau gue bukan aktor gitu Gue tau Jadi gue pengen Gue pengen Dapet film Bukan dapet pengen Gue suka yang Ya actingnya Ketika lo jadi Bangsat Ya acting bangsat Bukan yang Gimana gitu Kalo lo sedihnya Sedihnya Sedih manusia sedih gitu Kalo gue ya Natural Natural gitu Makanya gue suka Will Ferrell Gue suka Adam Sandler Yang kayak gitu gue suka gitu Toh Will Ferrell pun Main film berat Tetep jadi dia Dan tetep berat Ya kan? Oke lagi itu Pradirtavi Caksono. Terima kasih. Terakhir. Apa mimpi lo. Mimpi. Konser lagi kah, atau lo pengen buat album kayak gimana, atau mimpi besar lo. Gua mau orang-orang yang nanti... Gue sebenernya cuman pengen orang-orang di sekeliling gua... ...yang nonton gua, yang temenan sama gua... Yang dengerin gue main musik, yang nonton gue syuting, happy aja sama gue gitu. Kalo ngeliat gue kok happy gitu. Yeay. Karena kalo semua happy, gue happy dong gitu. Kayaknya lo punya duit banyak, orang sekeliling lo gak happy emang terus lo ngapain. Percuma. Target menikah? Ada gak? Punya gak lo target? Punya-punya. Engga, gak punya sih. Cuman ya gue pasti akan menikah. Lo seneng dengan kehidupan pernikahan, punya anak? Suka gue. Makanya gue tidak mau mengumbar-ngumbar kehidupan ini gue. Karena campur tangan orang tuh kan walaupun gue gak bacain. Cuman maksud gue kayak lo ngapain sih ngumbar pribadi? Ya pribadi aja gue gitu. Kalo ya memang harus kerjaan ya kerjaan gitu. Tiba-tiba tenis 2 lo mau gak main? Kan lo ya gak bolehin. Gimana sih? Nanti yang kedua. Gak boleh gue. Awalnya gini. Lo tau gak? Ini tiba-tiba tenis. Lo pokoknya harus main ya tiba-tiba tenis. Guntar gue tenis lo harus main November. Oh iya gue main. Oke. Nanti lo main ya. Tiba-tiba kok makin gak ada kabar nih. Gitu. Gue udah latihan kan. Walaupun saraf gue kena ini. Pasti gimana sama gue lo dikenanya. Biarin gue bilang. Oke gue latihan. Kok Desta sepi-sepi aja nih. Tiba-tiba jedur ada promonya. Hmm bang. Tak acara lo jadi. Gak farah. Gitu. Karena gue diskusi sama semuanya. Lo kejagoan. Gak juga. Tapi lo kan liat kemarin. Andai kata lo main. Lo maya gak? Eh tapi belum tentu loh. Nah itu tadi gue bilang. Tapi levelnya kan lo dikorda. Belum tentu. Beda bro. Sekarang gini. Raffi sama Desta. Gue yakin banget. Desta tuh jauh lebih sering main daripada Raffi. Gue yakin dia juniornya pasti main nih. Kecilnya dia pasti main. Pasti main. Karena cara dia mukul. Terus cara dia. Ngerima bola dan lain-lain itu bener gitu. Maksudnya basicnya dia ada gitu. Belum tentu. Desta menang gak menang kan. Belum tentu gue disitu gue menang. Gak mungkin. Belum tentu gue lawan Desta disitu gue menang. Yah kita nantikan saya. Tiba-tiba tenis dua siapa tau. Tapi lo mau gak? Mau dong. Tiba-tiba tenis sama gue pengen adui. Lo mau tau gak? Kenapa gue akhirnya ada alasan lagi yang kenapa lo akhirnya gak main tiba-tiba tenis pertama. Kenapa? Ini apa sih? Kan gue udah pernah mau. Baiklah sekali lagi. Pernah ditaui Casono. Udahan aja. Abunya kemana-mana tadi. Thank you, Dik. Sama-sama. Jangan naukだしてくるから. Bye. Diosis was. Terima kasih. Terima kasih.